Pemirsa, terima kasih masih bersama Pak Hidayat Nurwai. Pak Hidayat, tadi kita singgung tentang sosmed ya di HOX ya. Ada catatan? Ya, HOX ini saya sepakat dengan Pak Jokowi bahwa ini harus diberasmi dan harus berantas. Saya juga sekarang di KUMIS 1. Kami sepakat di KUMIS 1 dengan Menkominfo agar ini betul-betul diberasmi dan karena kami mendukung adanya badan nasional untuk anti-HOX gitu. Dan ini memang satu hari kita serius sih. Karena di praktek di lapangannya banyak sekali HOX. Pemirsa, ini kita ngobrol yang agak sedikit ringan ya. Pak Hidayat, di tengah kesibukan mengurus partai lalu MPR ya. Kegiatan dengan keluarga seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah, saya dengan keluarga dekat ya. Anak-anak saya. Anak enam ya saya dengar. Anak saya enam, empat dari istri almarhumah. Dan setelah itu saya menikah lagi dan Allah kasih saya dua anak kembar. Saya sangat menyenangkan mereka dan kami biasa ngobrol pagi dan atau berangkat ke masjid bersama atau kemudian olahraga bersama. Kadang-kadang kami di ruang belakang itu kami main badminton bareng-bareng. Saya suka badminton Pak. Dan saya satu minggu bisa tiga kali badminton, sekali main bisa dua set, bisa empat set. Dan itu itu gak lama, 15-15. Dan itu mengasihkan. Masih kuat ya? Masih kuat. Berapa set itu Pak? Boleh dua set, beli empat set, boleh dengan bungklot kapan-kapan kita. Oh boleh itu Pak. Dan mengapa saya suka badminton? Karena inilah organ olahraga yang terbukti membawa nama besar bagi Indonesia. Dulu Rudi Hartono, Tan Juhok, Tim Siking, itu termasuk juga tokoh-tokoh besar yang kemudian menghadirkan kebanggaan Indonesia di mata dunia. Pak Hidayat melihat pengaruh keluarga dalam pergelangan seorang Pak Hidayat Nuruhain itu seperti apa ya? Pak istri anak itu? Sangat ada memang, sangat ada. Saya merasakan itu sejak dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu, saya alhamdulillah beliau berdua adalah para organisatoris pada kelas kecamatan gitu ya. Mereka sekaligus para aktivis, aktivis sosial, aktivis organisasi, keagamaan. Dan mereka sejak dari, dan termasuk mereka adalah para terpelajar. Saya sudah bisa baca komik bahkan. Di usia berapa? Empat tahun. Empat tahun. Yang ngajarin baca komik? Lingkungan saya? Lingkungan. Lingkungan saya guru, bapak saya guru, ibu saya juga pernah jadi guru. Lingkungan saya ada lingkungan buku. Saya, aset TK itu saya ada. Jadi keluarga menghadirkan kondisi di mana saya terbiasa dengan membaca. Terbiasa dengan berorganisasi, terbiasa dengan bersosialisasi, terbiasa memikirkan yang lain, terbiasa pendudu dengan yang lain. Dan setelah itu pun saya dikirimkan ke pesantren, di gontor, yang gontor itu sangat terbiasa mengajarkan tentang masalah kepemimpinan. Kalau tidak... Dan bacaannya pasti jauh lebih banyak kan Pak? Iya, bacaan lebih banyak dan pergaulan saya lebih luas lagi karena pesantren di gontor itu dari suruh Indonesia. Dan kami dibiasakan untuk organisasi, saya aktif di pramuka juga. Pramuka juga memberikan warna yang sangat baik bagi saya. Dan setelah itu saya kuliah di Medina, di Medina Suri Arabia, 13 tahun, S1-S2-S3 saya di sana, 13 tahun. Dan saya bertemu dengan komunitas lebih luas lagi karena seluruh dunia ada di sana, di Amerika, Eropa, seluruh lima benua semua ada di sana. Kemudian setelah itu saya berkeluarga dan apalagi dengan anak saya sekarang, juga dengan saya yang sekarang, semuanya sangat mendukung. Dan luar biasa juga mereka untuk saya dan saya harus amat sangat berterima kasih kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Budaya membaca ini Bapak turunkan kepada anak-anak saya? Iya, dan anak-anak saya yang sekarang mendekati 10 tahun. Itu juga budaya membacanya? Sudah, sudah sangat suka membaca mereka dan saya sangat senang mereka kemudian bisa melakukan tradisi membaca. Tapi anak-anak sekarang kan membacanya bukan sekedar membaca buku, membacanya membaca melalui jadjet, melalui komputer, membacanya melalui internet. Mereka cari sendiri bahan bacaan yang secara umum, Alhamdulillah mereka tetap terkondisikan untuk kemudian, ya kalau membaca dan atau membuka komputer atau mengakses jadjet yang semuanya yang ada manfaatnya dan tidak sudah menghadirkan hal yang mencelakakan mereka. Ya melihat perjalanan Pak Hidayat ya dari kecil, lalu gontor, pendidikan di luar, interaksi dengan masyarakat dunia sangat terbuka ya. Sehingga tidak ada alasan kalau orang berpendapat bahwa PKS itu kayaknya kurang pro dengan pluralisme ya? Oh itu hanya yang tidak paham PKS yang mengatakan begitu. PKS itu sejak dari awal Bang ya, sejak dari awal PKS itu didirikan oleh anak-anak muda, alumni dari Rumah Huni Ismail, Presiden Pertama WK itu alumni dari Amerika Serikat. Kemudian setelah itu saya, alumni dari Medina, Timur Tengah. Setelah itu Pak Luthi Hasan Ishak pernah di Timur Tengah juga, kemudian pernah di Asia Selatan, di Pakistan. Kemudian Pak Tifatul Semiring adalah alumni dari Indonesia. Kemudian Pak Anies Mata alumni di Indonesia. Sekarang Pak Suyuliman alumni dari Jepang. Kami adalah komunitas yang menghimpun, kalau bahasanya Cak Nur. Cak Nur dulu almarhum pernah mengomentari tentang PK. Dalam buku, ya, imbu daripada PKS. Dalam buku tujuh mesin pendulang suara. Beliau mengatakan bahwa yang berhimpun dalam PK ini adalah anak-anak muda yang sangat well educated, sangat well informed. Mereka sangat luar biasa menguasai teknologi informasi, teknologi organisasi. Mereka belajar di kampus-kampus ternama di seluruh dunia dan wajar. Kalau anak-anak yang pintar, cinta bangsanya, kemudian belajar di sekolah-sekolah yang hebat. Kalau mereka pulang, kemudian mereka berhimpun, bikin partai politik, itu rasional. Jadi itulah kami. Jadi PKS bagian dari masyarakat global nih? Ya, masyarakat global tapi tetap Indonesia. Pak Iday, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview.